Sambutlah peranganku Akhirnya aku Terima kasih telah menonton Sambutlah Terima kasih telah menonton 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 Selamat 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 menonton Terima kasih Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Terima kasih. 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 Besarnya. Tadi awak suruh saya siap cantik-cantik. Awak nak bawa saya pergi mana? Lagi makan malam. Makan malam? Awak belanja makan malam? Kami ada peluang yang khusus daripada Hotel Grand Millennium. Grand Millennium Dubai? Ya. Jom tak sabar. Mari pergi. Nampak. Wah. Sambutlah tanganku. Akhirnya aku menang. Masih sangat boleh rasa dengan ada hiasan bunga ros atas meja. Lepas tu dengan lampu dia pun dim-dim gitu kan. Sangat romantik lah. Alhamdulillah. Kenal. Banyak pilihan makanan juga kan. Japanese food ada. Asian pun ada. Dan tadi pula layanan ni orang pun TikTok kan. So thank you so much kepada Grand Millennium Dubai. Baik. 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 Perdapat saya. It's not about kita afford ke apa. It's not about that. Tapi kita dapat beri masa yang penuhnya lah untuk anak-anak. Mungkin tak terlalu ramai lah kot. Tapi semua rezeki dari Allah lah. Ya. Betul. Saya sangat kisah sebab kita pun masih muda sebenarnya. Jadi kejaya tu akan setiasa evolve dari masa ke semasa. Cuma ni bagi saya dalam ketika menikmati cahaya mata tu. Adakah adalah satu tanggung jawab yang tinggi. Education yang terbaik. Tunjuk ajaran yang terbaik. Agama yang kuat. InsyaAllah. Saya nak bagi support yang terbaik untuk anak. Sebenarnya lah insyaAllah. Sekarang ni kami berada di 25 Hours One Central Dubai. Berlatak belakang kan. Museum of the Future. Kalau tengok, desain dia sangat picturistik. Sangat unik. Memang biar dah teruja lah waktu kita sampai sini. Sebab tak sabar nak ambil gambar. Nak selfie kan. Jadi sekarang ni kita nak menikmatilah pemandangan Bandar Raya Dubai. Dan lepas tu kita orang nak turun sarapan. Sekarang ni kita berada di Birch Al Harab. Kita dapat tengok bangunan yang sangat ikonik. Kalau tengok pun ramai juga pengunjung yang datang sini untuk ambil gambar. Sama macam kita orang. Sangat teruja lah. Dapat melihat keunikan bangunan ini. Jadi kalau korang semua nak tahu. Dekat dalam bangunan ni. Dia ada hotel. Tujuh bintang guys. Bukan biasa biasa tu. Semoga kita berada di sini. So, sekarang kami berada di Westin Hotel. Dekat perjalanan perjalanan dia. Air dia pun jenis. View pun sangat cantik. Kalau saya memang ini tempat pilihan pertama. Semua yang ada pantai-pantai ini, memang sangat-sangat healing lah orang kata. Kalau awak, awak pun suka pantai juga ke? Awak suka bandar? Sama, pantai juga. Pantai juga? Kenapa? Tenangkan, fikiran. Kan daripada kesibukan bandar itu, ini tempat kita healing lah, kita relax kalender kita. Sekarang kita nak sambung healing lagi, okey? Terima kasih kerana menonton! Ajaran agama kita insyaAllah akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Hubungan dengan keluarga matual lah, Bella rasa macam Bella, Bella tak adalah tukar jadi orang lain ke apa, Bella jadi diri sendiri je. Sebab kita nak masuk keluarga baru kan, of course lah kita kena dapat that approval tu. Tapi biasa disebabkan Nick, abang-abang kenal tu dia dah bawa jumpa dah, tengok family kan. Ke keluarga Nick sangat besar dan keluarga Nick, dia orang sangat friendly tau. Kita ni sebagai orang baru, of course lah takut kan. Tapi bila kita sampai tu, kita rasa lah macam dia alu-alukan dan mami dan ayah pun sangat baik. Keluarga Nick banyak sangat membantu. So, Alhamdulillah Bella dapat keluarga matual yang sangat memahami Bella sebagai kerja Bella ni kan. Dan juga yang boleh terima Bella lah untuk jadi pasangan hidup Nick ni. Tapi Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Terima kasih kerana menonton! Nampaklah bandar raya dia tu. Kenapa Bi? Sejuk lah. Tak tahan. Waktu dia kat sini, dua kali hujan setahun. So, macam hari ni kita dirahmatilah kan. So, macam hari ni hujan, esok dikatakan akan panas. So, Alhamdulillah waktu kita berjalan, memang sejuk je, selesa je kita nak pergi mana-mana kan. Tapi kat sini, macam mana Bi? Dia punya banjir dia tak apa-apa. Dia tak ada parik di sini. Korang sebab dia cuma hujan dua kali setahun kan. Kita dengar yang kerajaan UAE akan buat parik kan. Untuk mengatasi masalah global huami. Yes. Dahlah, nak sambung jalan lah Bi. Banyak sahabat tak. Sejuk! Haa, dekat belakang kita ni apa? Ceritulah. Paganan tertinggi di dunia. Ya, berjalifa. Haa, dan kita orang sebenarnya pernah datang sini. Bukanlah ni, semalam-semalam kan. Kita orang ambil gambar waktu malam. Sangat cantik. Dah sangat happening dekat sini. Ada water show. Tadi pun ada kejap. So, malam pun ada. Adalah lampu-lampu apa semua. Memang sesuai untuk family, untuk couple. Haa, kalau single pun boleh datang. Jangan nangis. Okey. Ya? Okey, Bella dan Nick. Asif terkenal sebagai tempat tumpuan pelancong dan orang tempatan untuk membeli pelbagai barangan seperti pakaian, sendera hati, makanan dan sebagainya. Anda akan dipisahkan buat sementara waktu. Masing-masing perlu membeli satu barang yang menggambarkan pasangan anda. Masa diberi selama 30 minit sahaja. Haa, apa-apa? Kita dipisahkan ni. Itu mana ni? Alah. Haa? Kenapa? Tak ada fikir lah. 100 lah. Haa, dah keluar lah. Ah, dah 30 minit dah. Apalah, Bella beli ni kan. Jangan kecil sangat pula barang dia beli kan. Tak fair lah bimbing ni kan. Tee. Ah! Oh, dia beli dah? Beli dah. Okey. Ayah, nanti kecil je lah belasian belakang tu. Haa? Kecil je. Yang penting niat tu, besar. Tuffet eh bimbing. Haa? Dia bukan pasal size bimbing. Dan air besar tu dah bimbing. Eh. Ah, nervous lah. Ayah, kena buat ke. Besar sangat dia, susah saya nak buka. Oh, ya? Banyak effort bimbing. Terbatas lah, terbatas. Nampaknya. Dia buka lah bimbing. Ya, apa? Dia boleh buka dah? 2, 2, 3. Alah, comelnya. Saya ada RM1 je dalam buket ni. I bimbing yang saya mampu ni. Okey, okey. Kenapa ni? Sebab saya ada RM1 je ni. Saya nak ambilkan. RM1 ni. Di atas dia, apa yang menggambarkan pasangan anda? Saya macam mangkuk ke? Kan B buat telur pagi kan? So, saya boleh pakai bimbing ni pagi. Tak telur lah, Ria. Tak telur. Tak, B, dia color UV. Oh, so you boleh satu tu? Satu UV lah. Tak lah, perik nak habis. Oh, okay. Nak habiskan satu inggit, Ria. Tak boleh habis satu inggit, satu inggit. Betul lah, cantik. Biasa, bimbing. Terima kasih, Ria. Ria, Ria, Ria bagaimana? Malu. Sebab dia punya function. Okey lah, dua. Okey, ini tu tengok matik. Ria, no peeking, okey? Tujuk, Ria. Okey. Jangan berit. Ria. Ria. Okey, gosok. Ami, apa ni? Because, because you're my genie. Bi. Ya, selalu tu naikkan permintaan saya kan. So, yeah, this is you. Cik, Bi. I tak expect lah kecil macam ini, Bi. Ami, okey lah. I pun tak tahu nak cakap apa. Ya, ini pun lah kecil. Nampak, nampak, nampak. Ah, lah kecil. Bi, yang penting hati saya ni. Ya, ya. Saya genie pun tak putar mic, okey lah kecil. Tapi ada lagi satu. Tak boleh, kita tutup mati lagi sekali. Tutup mati lagi sekali. You cakap you sejukkan. Oh, nice. Nice? Oh, yang ni dia suka. Suka. Aduh, sebab hari ni dia lupa bawa sweater kan. Sebab kita orang pun berdua ingatkan macam panas hari ni kan. Dan tiba-tiba macam sejuk pula hujan. So, ya. It's for you. Suka luar. Asyik. I nak sweater ni. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kavidah pun berada di Shajah Airport. Korang-korang tengok, kat ruang belakang ni, inilah dia ruang business lounge. Sebenarnya kami mempunyai masa lah nak pulang ke Kuala Lumpur Malaysia. Dah nak balik lah kita ni. Semua nak betul. Sepanjang kita di UAE ni, memang banyak lah kenangan manis yang kami tak dapat lupakan. Semua tempat-tempat dia sangat menarik. Dan tak sabarlah, kita nak bawa balik souvenir untuk family dan juga kawan-kawan. Dan dengan itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Air Radio kerana membawa kami ke UAE. Dan juga, selamat bercuti.com kerana menguruskan percetian kami sepanjang kami berada di UAE. Terima kasih semua yang tinggal terlibat. Saya sangat bersyukur dapat bersama isteri, spent time person dengan dia. Dan kami juga berharap lain dan semua doakan kawinan kami bukakan lain hingga ke Jina. InsyaAllah. Pergi mana pula lepas ni? Mandi. Mandi. Pakai lain pula. Pakai lain pula. Pakai lain pula.